Yo, Halo, semoga kembali lagi sama saya, Rizky Jepen, dan kali ini kita bakal main game Blue Archive lagi cuy ya Jadi disini, saya ingin mencoba Ride Extreme di Zero and Kuro guys ya Oke, tanpa lama-lama, jadi kita langsung saja teman-teman Eits, sebelum kalian lanjut video, saya ingin memperkenalkan salah satu tempat top up terpercaya, yaitu Kianoster Disini kalian bisa top up berbagai macam game mulai dari Blue Archive, Genshin Impact, Artnex, dan lain-lain Linknya di deskripsi, jadi buat kalian yang mau top up langsung saja ke Kianoster Yaitu Oke, jadi disini saya memakai dua tim ya teman-teman, disini ada tim 1 dan juga tim 2 Jadi sebelum kita mulai battle, kita ngeliat skill-skill untuk muridku dulu ya guys ya Oke, jadi yang pertama disini kok harus saya minjem, karena saya nggak punya teman-teman ya, jadi pinjem aja lah Jadi disini ada Ajusaku, Ajusas maksudnya ya Ajusas untuk equip tier 5 dan untuk skill max-max-max 8 gitu ya Untuk level 73 dan untuk bintang-bintang 5 teman-teman, nih untuk Ajusas Lanjut ke Ajusana teman-teman, Ajusaku level 73 juga untuk equip tier 5 pull dan untuk skill max-max 8-7 guys ya Dan untuk bintang-bintang 4, masih bintang 4 ya Oke, selanjutnya ada Harunaku teman-teman, disini Harunaku level 73 juga Untuk equipnya masih, ya pastinya tier 5 ya guys ya Untuk skill disini level 4, 7-4-7 ya Disini harusnya skill-nya harusnya level 5 itu biar lebih enak lagi gitu ya Kenapa harus level 5? Karena DP cost-nya bakal berkurang menjadi 3, yang asalnya dari 5 bakal menjadi 3 gitu cuy Dan untuk bintang-nya masih bintang 4, untuk Harunaku ya masih oke lah ya Oke disini untuk Kotama ya guys ya, Kotamaku ini level 73 untuk equip tier 5, T3 dan juga T4 Untuk skill disini X-skill-nya max dan sub-skill-nya level 8 Harusnya sub-skill-nya level 10 juga biar kalian lebih enak lagi guys ya Untuk bintang-nya masih bintang 3 ya, bintang 3 udah cukup untuk Kotama teman-teman Lanjut ke Hibikiku, Hibikiku level 73 juga Untuk equip, T5, T2, T2 dan untuk skill level 3, 7, 4 dan juga maksimal ya Untuk sub-skill-nya guys ya, yaitu meningkatin critical damage Berguna banget Oke masuk ke tim kedua aku disini ada Iori, Subaki, Cise, Cerino, Serinda dan Hanai Kita ke Iori dulu Oke untuk Iori ku level 73, untuk equip pastinya tier 5 Dan untuk skill, X-skill max 7, 5, 6 guys ya Dan untuk bintang, bintang 5 Oke mantap banget ya Lanjut ke Subaki teman-teman, Subakiku level 61 Untuk equip masih, ya tetap ya, T5 ya guys ya Untuk skill 2, 5, 5, 4 dan untuk bintang, bintang 3 teman-teman Lanjut ke Cise guys ya, Ciseiku level 73 Untuk equip T5, T5, T5 dan untuk skill 4, 5, 7, 4 Untuk bintang masih bintang 3 ya lumayan lah Daripada kalian gak ada DPS Mystic lagi ya kan, bau Cise aja lah Soalnya dia moodnya lumayan senyum gitu, smile Oke lanjut disini saya pakai Cerino level 70 Untuk equip tier 5 dan untuk skill 455 maksimal Disini saya ngandelin cost recovery-nya Agar muridku itu biar cepat nge-skill ya teman-teman ya Untuk bintang, bintang 3 Kalau kalian gak mau pakai Cerino juga boleh guys ya Kalian bisa ganti dengan Asuna, ganti Surugi Summer Itu lebih oke lagi sebenarnya Cuman masih belum ke Buil kalau punya ku Jadi yang ke Buil itu Cerino doang Jadi ya pakai Cerino aja lah Pakai apa yang ada gitu guys ya Oke untuk support disini saya Cerino Cerino level 61 untuk equip T3, T3, T4 Untuk skill 366 dan untuk bintang masih bintang 2 ya Cerino wajib banget kalian Buil ya Apalagi terutama untuk skillnya harus kalian Buil semaksimal mungkin gitu cuy Soalnya dia ini healer yang jangka panjang gitu Oke dan muridku yang terakhir adalah Hanaye teman-teman level 60 Dan untuk equip T3, T3, T4 dan untuk skill 2434 Disini kalian naikin sub skillnya aja Karena kalian ini memerlukan yang critical damage-nya ini guys ya Ini yang dimanfaatkan untuk Hanaye nih teman-teman ya Benarnya support yang lain juga masih worth it Ada banyak lumayan sih Ada kayak Karin ataupun masih Rosammer Tapi saya pakai Hanaye doang Untuk bintang, bintang 3 guys ya ya udah lumayan Oke dan murid yang pinjam ya guys ya Disini kalian bebas sih kalau kalian punya Koharu kalian yang udah ke Buil Tapi kalian gak punya Ijuna, pinjam Ijuna Disini saya pinjam Koharunya si Adip ya Level 72 untuk equip pastinya tier 5 sih ini Bintangnya 4 dan untuk skill 4545 Lumayan Nah itu dia untuk beberapa tim gue ya guys ya Tim 1 dan tim 2 Dan ya sebelum mulai battle Disini saya mau ngasih tau sedikit dulu Kalau kalian waktu mulai battle guys Kalian usahakan dapetin skillnya Kotama terlebih dahulu Sisanya bebas Kalau kalian stratnya sama kayak aku sisanya bebas Kalau sesudah Kotama kalian mau Ajusa Summer boleh Ijuna langsung boleh Haruna juga boleh gitu ya Bebas, bebas Yang paling pertama itu Kotama dulu guys Kotama dulu baru Yang kedua ini antara mereka bertiga Kalau Hibiki gak bakal kalian gunain skillnya Untuk Kaharu pastinya opsional aja gitu ya guys ya Nah untuk disini saya mau ngejelasin tentang serangan Zero and Kuro dulu ya guys ya Zero and Kuro itu bakal memberikan bom Sebanyak 2 kali Yang pertama bom Bom pertama skill pertama ya kita bilang ya Lalu ada skill kedua Baru dia bakal ngeluarin skill ketiga Yaitu bola ngegelinding Nah kalian bisa lihat aja itu stratku itu bisa diulang-ulang gitu kalian Agar kalian bisa ngeliat skillnya Zero and Kuro gitu ya Jadi usahakan skill 1 dan skill 2 Zero and Kuro Sebelum dia bola ngegelinding Usahakan itu kena Ijuna ataupun Koharu Usahakan ya Usahakan Ijuna ataupun Koharu Jangan sampai itu kenanya ke Ajusa S ataupun Haruna ya Agak gimana ya agak rugi sebenarnya ya kalau kena itu ya Soalnya darah mereka ini agak sedih gitu Kalau itu kenanya di Ijuna dan Koharu itu lebih oke gitu guys Nah habis dia 2 skill itu dia bakal ngegelinding Dan dia bakal merubah posisi menjadi ke paling kiri gitu cuy ya Itu skillnya bakal reset lagi Yang artinya dia bakal ngasih bom lagi Ngasih bom lagi baru ngegelindingin lagi gitu cuy ya Gitu aja sih sebenarnya untuk skillnya itu ya Yang nyebelin itu di Siro nya aja guys Kalau di Kuro nya itu gak terlalu nyebelin banget ya Makanya aku masih bisa pakai tim 2 yang Yang bisa dibilang Mystic nya cuma 1 gitu cuy Percing nya itu ya ada Yori Cairino gitu ya Nah jadi aku mau ngejelasin juga untuk Kuro nya ya guys ya Kuro nya ini gak terlalu keras-keras banget Ini masih bisa diakalin ya untuk skillnya ya guys ya Jadi kalau kalian lihat skillnya itu kan ada kayak set-set-set gitu ya Jadi kalian lihat kudanya aja gitu cuy Kudanya mau menghantam murid siapa terlebih dahulu gitu ya Jadi murid kita yang terhantam kudanya itu Yang paling awal kudanya itu bakal hilang gitu Untuk yang keduanya Jadi kalian sebisa mungkin yang murid yang mau menghantam kuda Atau skill dari Kuro nya itu di heal sampai full gitu cuy Entah Yori atau Cise atau Cairino gitu ya Heal sampai full agar gak mati gitu ya Dan ya itu aja sih untuk penyampaian ku Semoga kalian mengerti untuk skill-skill Siro and Kuro Dan ya enjoy untuk tontonannya Heal juga Iyanyu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Strat yang kumainkan gitu ya Kalau kalian mau bertanya silahkan saja Tanya di kolom komentar guys ya Dan ya ingat semakin olap kalian semakin berkembang Cara kalian saya Rizky Japan pamit dulu Bye bye